Vicky Prasetyo sempat bikin heboh usai dikabarkan telah memiliki seorang anak bersama seorang artis. Hal ini terjadi bahkan sebelum dirinya ini menikah dengan Kalina Oktarani. Kabar ini pun langsung dibenarkan oleh Vicky Prasetyo. Sayangnya, suami Kalina Oktarani ini tak menerangkan siapa perempuan yang dihamilinya ini. Belakangan ini, Vicky Prasetyo kembali mengungkapkan sebuah pernyataan menucutkan. Hal ini diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Trans 7 Official pada Rabu, tanggal 21 April 2021. Kala itu, Vicky Prasetyo ini tetiba meneteskan air mata di depan juri-juri acara tersebut. Saat itu ada Is Dahlia, Billy Syahputra, Pasa Ungu, dan pembawa acara Imam Darto. Kemudian salah seorang peserta bernama Ardyn selesai menyanyikan lagu dari Chrisya yang berjudul Andai Aku Bisa. Usai peserta ini selesai bernyanyi, Vicky pun nampak meneteskan air matanya. Kelakuan mengejutkan dari Vicky ini pun langsung menuai tanda tanya dari para juri. Kenapa lu nangis? Tanya Is Dahlia. Vicky pun mengaku kalau dirinya ini teringat akan mantan istrinya yang dahulu. Ia kemudian menyebut kalau lagu Chrisya Andai Aku Bisa ini adalah lagu kesenangan sang mantan. Ini salah satu lagu kesenangan mantan aku, katanya menjawab pertanyaan Is Dahlia. Selanjutnya, Vicky pun mengungkapkan pesannya pada sang mantan. Ia berharap agar mantannya ini bisa menjaga anaknya dengan baik. Meski begitu, Vicky sendiri tak tahu kabarnya dan sekarang sang mantan ini kini telah berkeluarga atau belum. Kalau dia nonton malam ini, aku memang sudah berumah tangga dengan Kalina dan aku juga gak tahu kamu mungkin menjalani rumah tangga dengan siapa, kata Vicky. Suami Kalina ini pun mengungkapkan kalau dirinya cuma ingin anaknya ini dijaga dengan baik. Tapi minimal jaga anak kita dengan baik, sambungnya. Tak cuma itu, ia juga mengungkapkan kalau sampai sekarang dirinya masih menghormati sang mantan. Jika dirinya diberikan kesempatan, Vicky pun berharap agar bisa bertemu dengan sang mantan ini dalam waktu dekat. Sampai kapanpun aku akan selalu hormatin kamu. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa ketemu lagi, kata Vicky. Billy Syahputra pun merasa penasaran usai mendengar pernyataan ini. Itu sebenarnya anak luka atau gimana sih? Tanya Billy Syahputra penasaran. Ini duel karaoke atau infotainment? Tutup Vicky.